Apa kabar pemirsa? Mari kita saksikan berita imikran baru. Dalam baru-baru ini, di situs grup keluarga sedang ramai membahas kebijakan tunjangan mengasuh anak, yang dimana mulai dari bulan Juli 2012 diberlakukan, jika saja kakek nenek ataupun keluarga pihak ketiga yang membantu mengasuh itu bisa mendapatkan tunjangan minimal 2000 NT. Namun terlebih dahulu harus mengikuti sekolah mengasuh selama 126 jam. Dua orang anak sedang berkelahi dan ini bukan perkelahian untuk pertama kalinya. Di samping sini, cucu Tang Tang sedang makan apel, sedangkan di samping sana, cucu Lun Lun sedang melihat, marah dan cemburu. Tangisan bayi yang paling ditakutkan Tuan Jan seumur hidupnya, namun sekarang bisa menahan amarah dan mengganti popok. Karena dia mendengar, kakek nenek yang menjaga cucu setiap bulannya bisa mendapatkan tunjangan minimal 2000 NT. Sebenarnya banyak orang yang tidak mengerti bisa mendapatkan tunjangan mengasuh, karena mulai dari Juli 2012, jika saja nenek kakek atau keluarga pihak ketiga itu setiap bulannya bisa mendapatkan tunjangan sebesar 2000 sampai 5000 NT. Namun harus mengikuti sekolah mengasuh terlebih dahulu selama 126 jam. Jika tinggal di kota Taipei lebih baik lagi, yang di mana setiap bulannya ditambah sebesar 2000 NT. Kalau dibandingkan dengan dititipkan ke tepas swasta, paling tidak setiap bulannya harus merogoh saku sebesar 20.000 NT. Reporter Fang Chinien dari Taipei melaporkan. Banyak wanita yang suka mengoleskan pelembap minyak esensial pada kulit kemudian dilap dengan menggunakan handuk. Namun apakah kamu tahu? Handuk yang terkena minyak esensial itu lebih mudah terbakar, karena pembakaran minyak esensial paling rendah minimal 45 sampai 100 derajat Celcius. Contohnya satu unit pabrik laundry di Kaohsiung, karena handuk yang terkena minyak esensial ketika dimasukkan ke dalam mesin pengering hingga mengeluarkan percikan api. Mesin pengering baju yang sedang berputar tiba-tiba mengeluarkan percikan api itu karena handuk yang terkena minyak esensial. Mari kita coba lihat kasus yang lainnya. Ternyata pembakaran minyak esensial paling rendah hanya 45 derajat Celcius. Tim pemadam kebakaran membantu berita CTS untuk melakukan percobaan. Sebelumnya wartawan mengoleskan minyak esensial pada sepasang tangannya kemudian dilap dengan menggunakan handuk kering. Selanjutnya handuk yang terkena minyak esensial itu dimasukkan ke dalam panci panas 10 menit kemudian. Pertama-tama handuk kering itu mengeluarkan asap kemudian mengeluarkan api. Sebaliknya handuk kering biasa dimasukkan ke dalam panci, dipanaskan selama 10 menit hanya mengeluarkan asap saja tidak mudah mengeluarkan api. Tim pemadam kebakaran memperingatkan agar warga jangan masukkan handuk kering yang terkena minyak esensial ke dalam mesin pengering baju atau disimpan dalam panci yang panas kalau tidak akan menjadi sumber api dan kebakaran. Reporter dari Kaohsiung melaporkan. Mulai dari tanggal 22 Februari, Kafe Waralaba Starbucks akan menaikkan sebanyak 29 produknya, yang dimana rata-rata naik sebesar 8 persen, namun yang sering dibeli konsumen seperti kopi harian naik 10 ente, Nati Silie naik paling banyak sebesar 15 ente, sekali kabar ini tersebar memancing keluhan dari warga dan menuduh naiknya terlalu banyak, sampai-sampai kopi gelas besar harganya mendekati 100 ente. Kafe Starbucks yang sering dipenuhi dengan pembeli, namun muadai tanggal 22 harganya akan dinaikkan, dan lagi satu gelas paling banyak akan naik sebesar 20 ente. Warga pada mengeluhkan naiknya sangat keterlaluan. Kopi ekspresso yang disuduh dadakan dengan minuman teh susu naik sebesar 15 ente dapat macam minuman dingin naik 5 sampai 20 ente. Kopi harian naik 10 ente, gelas kecil 75 ente, gelas besar 95 ente, gelas super 105 ente. Dan yang naik paling banyak adalah kopi light, naik hingga 110, tingkat kenaikannya mencapai 16 persen. Gelas sedang 120 ente, gelas besar 135 ente, gelas super 150 ente. Ada netizen yang menghitung dengan mata uang Jepang ditemukan, kopi light ditambah pajak di Jepang harganya sebesar 120 ente, sedangkan di Taiwan setelah naik menjadi 135 ente. Meskipun upah yang didapat tidak banyak, demi keinginan masih saja berani membelinya, lalu bagaimana tanggapan dari Starbucks? Menekankan demi pertimbangan biaya usaha, mulai tanggal 22 Februari akan menaikkan sebanyak 29 produk minuman. Terhitung 10 persen dari total produk, bahkan yang lebih aneh lagi adalah 4 hari sebelum menaikkan harga ada meluncurkan harga istimewa. Reporter Wang Icong dari Taipei melaporkan. Banyak orang yang sering menggunakan minyak ikan yang baik bagi orang tua untuk menjaga matanya. Tetapi awas jangan beli minyak yang sudah menjadi minyak hati ikan. Minyak ikan dengan minyak hati ikan hanya beda satu kata saja, tetapi kandungan di dalamnya sangat jauh berbeda. Seperti minyak ikan, ada mengandung DHA, dapat melindungi daya penglihatan dan menurunkan lemak darah. Sedangkan minyak hati ikan ada mengandung vitamin A dengan D yang dapat mencegah kebutuhan malam dan mata kering. Minyak ikan dengan minyak hati ikan selisihnya hanya satu kata saja, tetapi kandungannya sangat jauh berbeda. Minyak ikan berasal dari lapisan lemak jenis ikan laut yang ada mengandung DHA dapat melindungi daya penglihatan, dapat meronkongan lemak darah, juga dapat merawat sauran peradaan darah. Sedangkan minyak hati ikan meskipun kaya akan kandungan vitamin A dapat mencegah kebutuhan dan mata kering dengan vitamin D yang dapat membantu meresap kalsium. Tetapi vitamin A dan vitamin D yang adalah minyak hati ikan semuanya termasuk dalam vitamin yang larut dalam lemak yang apabila dikonsumsi telur berlebihan akan menumpuk dalam ginjal yang khawatir akan mengakibatkan keracunan ginjal. Perlian mungkin akan menyebabkan perasaan perasaan, yang terlalu menyebabkan perasaan perasaan. Kalau hanya dilihat dari kemasan luarnya saja, minyak ikan dengan minyak hati ikan itu sulit sekali untuk dibedakan sehingga lebih rentan membeli salah. Oleh karena itu, apabila ingin membeli produk kesehatan, lebih baik menanyakan dulu kepada apotekar agar tidak membeli produk yang salah. Repater Loli-in dari Taipei melaporkan. Banyak orang yang ingin merampingkan tubuhnya kerap melakukan olahraga merungkam berat badan yang dipandu oleh kebugaran wanita Korea, Chen To-yen. Namun ada game kurator yang menuduh itu dapat merusak tubuh karena ada banyak gerakan sebentar berhenti dan sebentar bergerak yang malah dapat lebih rentan mencederai tubuh. Beberapa tahun yang lalu, latihan kebugaran oleh wanita Korea, Chen To-yen, dalam sekejap sangat tersohor. Banyak orang yang mencoba menuduh gerakannya yang semuanya berharap dapat menurunkan berat badan. Tetapi ada kurator game yang menuduh itu malah bisa mencederai tubuh. Beberapa latihan berarti tambah menambah jumlah otot itu dapat melindungi tulang dan meningkatkan metabolisme. Tetapi sebenarnya, dua tahun yang lalu wartawan merekam Chen To-yen, tubuhnya menjadi gemuk, kurator game mengatakan itu adalah hasil dari tidak melakukan latihan otot dengan benar. Mau hidup, itu harus mau bergerak. Lebih baik perlahan-lahan melakukan latihan ditambah dengan mengontrol asupan makanan itu bisa mendapatkan tubuh yang ideal. Repotter gabungan melaporkan. Terima kasih atas partisipasi Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.